Pemirsa proses penggalian dan pembersihan situs kumitir di Mojokerto, Jawa Timur terus dilakukan. Tidak jauh dari situs kumitir juga ditemukan sejumlah bongkahan batu yang diduga merupakan bagian dari situs itu. Setelah penemuan situs peninggalan Majapahit di desa kumitir kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, proses penggalian dan pembersihan di area sekitar situs dilakukan. Para arkeolog dari Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jawa Timur melakukan pengukuran dan juga membuat sketsa bangunan peninggalan era Majapahit ini. Tak jauh dari penemuan talut membatas sisi timur Majapahit ditemukan bongkahan batu. Diduga bongkahan batu yang berada di area pemakaman itu merupakan rangkaian dari situs ini. Di sinilah makam yang kemarin sempat dikatakan oleh beberapa arkeolog BPCB terhadap media bahwasannya di dalam makam ini ada bongkahan-bongkahan batu yang diduga adalah sebuah dulunya sebuah bongkahan batu candi. Mari kita lihat mungkin di sisi kanan saya ini memang terlihat ada batu yang sangat besar di dalam makam desa Kumiter. Ternyata memang apa yang dibilang oleh beberapa arkeolog dari BPCB bahwasannya di sekitar situs Kumiter sendiri terdapat ada bongkahan-bongkahan batu besar. Yang tepatnya di dalam makam di desa Kumiter ini yang diduga adalah bongkahan-bongkahan batu yang dulunya berbentuk candi. Temuan ini pula yang meyakinkan para arkeolog bahwa di lokasi ini dahulunya terdapat bangunan yang sangat besar. Warga setempat pun pernah menemukan sejumlah struktur bebatuan di area persawahan mereka. Situs tadi Pak yang dieskavasi oleh BPCB memang di area sekitaran sini memang apa benar ditemukan banyak-banyak benda berubah gala Pak. Banyak sekali Pak. Banyak sekali Pak. Iya. Selain tempat makam ini dulunya memang warga sempat menemukan di mana saja Pak. Banyak, di sawah-sawah itu banyak. Waktu dibaca itu banyak muncul. Oh waktu dibaca oleh warga itu banyak bermunculan. Itu berupa batu, batu seperti yang ada di makam ini atau hanya bentuk susunan batu bata Pak? Susunan batu bata yang banyak. Itu Pak ya. Sejauh ini petugas baru membuka sepanjang 27 meter struktur bata dengan ketinggian antara 120 hingga 150 cm. Sementara lapisan bata kuno yang ditemukan mencapai 14 lapis. Menurut naskah Kertagama dan para raton, situs kumitir merupakan tempat pendarmaan dari Maisa Cempaga atau Narasingamurti, anak dari pasangan Ken Arok dan Ken Dedes pada abad ke-13. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Ika Nurula, TV One mengabarkan. Lantas bagaimana perkembangan terkini dari situs Majapahitid Desa Kumitir, Mojokerto, Jawa Timur? Langsung saja kami bergabung dengarkan kami ada Rean Yudistira di sana. Ya, Tisa, Bayu dan juga Pemirsa, saat ini saya berada di situs kumitir, di mana hingga saat ini tim arkeolog dari Balai Pelestari Budaya, Cagar Budaya Jawa Timur masih melakukan ekskavasi penggalian di tempat kami mengabarkan saat ini. Dan di tempat inilah didaulat sebagai temuan terbesar untuk kerajaan Majapahit, yang mana batur ini, tepat di samping kanan saya ini, ini adalah batur, yaitu dinding tembok penahan tanah, agar bangunan inti yang ada di tengah-tengah dari batur ini bisa berdiri tegak lebih tinggi dibandingkan dengan dataran-dataran yang lainnya. Dan bisa Anda saksikan, Pemirsa, bagaimana kekuatan dari batu-bata produksi pada era kerajaan Majapahit tersebut, teksturnya masih sangat kuat sekali, dan rekatan-rekatan antara tiap-tiap batak kuno ini juga begitu rekat tanpa menggunakan perkat seperti semen yang digunakan pada bangunan-bangunan saat ini. Dan nyatanya, bangunan atau struktur dari batur ini bisa bertahan walaupun terpendam belasan abad lamanya. Ini saya bisa pegang, yang saya pegang ini adalah salah satu contoh batak kuno peninggalan abad ke-13 dari kerajaan Majapahit, kurang lebih memiliki berat 3,5 kg hingga 4 kg, memiliki panjang kurang lebih 30 cm, dan lebar 20 cm. Tadi kami sempat bertanya kepada arkeolog yang sedang melakukan eskavasi, menyatakan bahwa untuk material dari batu-bata kuno ini berbeda tentunya dengan batu-bata yang diproduksi pada saat ini, karena mengingat ini belasan abad terpendam masih kuat secara, tekstur juga masih utuh begitu, walaupun sudah terpendam selama belasan abad. Untuk lebih jelasnya, kami akan bertanya kepada arkeolog dari Balai Pelestari Cagar Budaya Jawa Timur, yaitu Pak Andi Muhammad Said. Pak Andi, bisa bergabung bersama kami Pak Andi. Pak Andi, jika melihat kacamata dari kacamata arkeolog sendiri, ini kok bisa disimpulkan adalah peninggalan dari kerajaan Majapahit, Pak? Apakah ada karakteristik sendiri terkait dengan bangunan-bangunan kerajaan Majapahit dengan bangunan-bangunan kerajaan-kerajaan yang lain, Pak Andi? Jadi, untuk konstruksi bangunan di kerajaan Majapahit itu memang lebih dominan menggunakan bata ya. Itu berbeda dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya, Singosari, ataupun yang di Mataram Hindu yang ada di Jawa Tengah, mereka menggunakan batu. Kalau di Jawa Timur, mungkin karena ketersediaan bahan atau lingkungannya, maka lebih dominan dibuat dari bata. Ya, seperti yang ada kita lihat saat ini, sangat berat ini. Materialnya sebenarnya bata, batu juga, tanah juga, tanah lempung, tapi betul-betul dipilih tanah yang kompak. Jadi tidak ada porositas yang tinggi, sehingga tidak ada celah-celah di dalam bata ini yang bisa masuknya oksigen atau udara yang bisa nanti menggerogoti dari dalam. Jadi ini sangat kompak. Dan cara pemasangannya pun, karena tidak menggunakan perekat, tidak menggunakan semen, jadi sistemnya digosok itu antar batu dengan batu, antara bata dengan bata ini, itulah yang disebut dengan teknik kosak. Nah, seperti inilah bukti batanya, dan kita lihat struktur yang sudah menempel, betul-betul sangat kuat, dan saling menempel antara satu dengan lainnya. Jadi kayak tersemen, padahal tidak ada semennya. Tidak ada semennya. Tidak ada semennya. Ini untuk fondasi paling dasar sendiri, apa Pak yang digunakan ini Pak? Ya, jadi fondasi tetap bata, tetap bata, jadi tidak seperti bangunan pada saat ini, di dahulu dengan batu, batu kosong gitu, terus dikasih pasir, baru bangunannya. Kalau di zaman dulu, zaman Majapahit, fondasi itu langsung dengan bata seperti ini, dan langsung melekat di atas permukaan tanah pada masa itu. Jadi kalau tanahnya melengkung gitu, makanya sesunannya juga melengkung. Tapi pada saat level yang diharapkan, dia akan rata. Makanya variasi bata yang digunakan pun, bentuk dan ukurannya itu berbeda. Walaupun yang dominan, ukurannya seperti ini. Ya. Seperti inilah mereka membuat konstruksi struktur bangunan pada masa Majapahit. Nah, untuk segi kekuatan sendiri, Pak. Batu, bata kuno ini, Pak, dibandingkan dengan batu hitam, ya Pak, ya. Yang digunakan untuk candi-candi seperti di Jawa Tengah, maupun di sebelah dari Kerajaan Majapahit, Kerajaan Singosari. Itu kekuatannya seperti apa, Pak? Jadi kalau yang bata, ya, yang bata seperti ini, selama dia tetap tertutup, dia akan sangat kuat. Nah, tapi pada saat dia bersentuhan dengan cuaca terbuka, apalagi terkena hujan, maka dia akan lemah di situ. Apalagi kalau sering tergerus, diinjak, maka dia akan menjadi aus. Itu perbedaan kekuatannya dengan batu andesit. Ya. Tapi bata ini, kalau dia betul-betul ditata dengan baik, dan tidak terbuka, tidak terganggu oleh cuaca terbuka, dia akan bertahan sangat kuat. Ya, seperti itu. Tapi kan waktu zaman Kerajaan Majapahit, ini berada di luar, Pak, ya? Iya. Karena ini batur, ya? Jadi penyangga tanah, agar tanah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bangunan yang lain. Iya. Jadi memang sengaja dibuat seperti ini. Jadi buat batur ini dibentuk untuk meninggikan permukaan tanah di mana nanti akan terdapat bangunan di atasnya. Bisa satu bangunan besar atau bisa beberapa jenis bangunan di atasnya. Karena kita lihat batur ini sangat besar, ya. Kemungkinan besar, areanya itu 400 meter x 400 meter. Jadi strukturnya ya mengelilingi itu. Dan tengahnya nanti ditimbun. Menjadi rata. Jadi kayak perbukaan rata. Ya, seperti minimal 4 lapangan sepak bola, seperti itu. Ya, berarti ada banyak bangunan di atasnya. Ya, seperti itu. Berarti kurang lebih bangunan inti yang ada di sekeliling dari batur ini kurang lebih 16 hektare. Iya, iya. Jadi lahan di atas batur ini perkiraan saat ini kemungkinan besar lebih dari 16 hektare itu. Sudah ada kesimpulan awal, Pak? Apakah ini merupakan pusat kerajaan dari Majapahit atau seperti apa dari tim arkeolog, Pak? Jadi itulah yang menjadi teka-teki selama ini. Kita belum menemukan di mana posisi posisi pusat kerajaan Majapahit atau istana kerajaan Majapahit pada masanya. Jadi dengan menemukan tempat yang seperti ini, spektakuler seperti ini, kemungkinannya seperti itu. Tapi kalau untuk langsung menjudge bahwa itu adalah pusat kerajaan Majapahit, ini juga masih perlu kajian atau penelitian lebih dalam lagi. Sambil kita menemukan strukturnya juga yang utuh. Ini kan baru satu sisi, baru satu setengah sisi yang kita temukan. Tentunya kan yang dominan ditemukan dari kerajaan Majapahit adalah struktur fondasi atau batur ini. Tapi struktur untuk dari teras, bagian teras ke atas itu belum. Nah itu yang kita harus tuturi. Ya karena dulu, jadi pada saat terjadi mungkin ada banjir atau erupsi, nah itu tertutup semuanya. Tertutup semuanya, jadi kita harus mencari dulu. Jadi gejala-gejala arkeologi itu kita harus temukan dulu, karena tidak cukup hanya dengan menemukan baturnya saja. Kita harus menemukan unsur-unsur bangunan yang lainnya. Walaupun di sekitar sini juga kita temukan ada beberapa batu candi yang sudah dirius oleh masyarakat menjadi bagian dari makam ya. Dan itu berposisi pada tempat yang lebih tinggi daripada batur ini. Jadi kemungkinan besar, kalau itu dikupas, itu semua bangunan sebenarnya. Itu untuk sementara dugaan kita seperti itu. Karena indikasi permukaannya seperti itu. Banyak sekali temuannya. Padi untuk proses ekskavasi tahap lanjutan seperti apa Pak? Mengingat hari ini mungkin sudah berakhir begitu proses penggalian di situs kumitri ini, nanti kedepannya seperti apa Pak? Untuk kemudian menggali kurang lebih ada 16 hektare luasan situs di sini Pak? Ya. Jadi kelanjutannya akan kita teruskan, tapi mengingat ini bahwa kita sudah di penghujung tahun anggaran ya, jadi mungkin kita harus menunggu tahun anggaran berikutnya untuk bisa melanjutkannya. Namun kami sudah melobi para pemilik tanah yang ada di sini dan mereka-mereka setuju saja. Setuju saja selama kita memperhatikan mereka. Jadi ada kompensasi buat mereka. Nah, 16 hektare ini nggak semuanya digali nantinya. Tapi kita menelusuri struktur yang ada saja mengikuti itu, nanti dari penelusuran ini nanti akan terbentuk. Seperti apa sih bentuk struktur ini? Apakah dia betul-betul kotak seperti yang kita bayangkan saat ini? Atau kan nanti malah bentuknya lain? Karena kita belum menemukan tangga naik ke batur. Itu harus ada tangga itu. Artinya, struktur yang membentang ini, ini belum terlihat semuanya satu sisi. Jadi kemungkinan kita temukan 100 ini, masih bisa lebih lagi 100 lebih atau 200 meter lagi harus kita telusuri. Nanti mungkin di bagian tengahnya itu akan ditemukan tangga. Oh gitu. Iya. Tapi kesimpulan awal bentuknya masih persegi? Iya, persegi dengan berdasarkan indikasi temuan yang ada sebelumnya. Jadi kita sudah menemukan satu pojok kan? Satu pojok, jadi sudah satu setengah sisi yang kita temukan. Nah, dengan melihat ada siku seperti ini, jadi kemungkinan besar dia square. Ya, seperti itu. Pak Andi Muhammad Syed, selaku Kepala Balai Pelestari Cagar Budaya Jawa Timur atas informasinya. Itu tadi, Tisa dan juga bayu informasi yang bisa kami bagi dari situs komitir terkait dengan penemuan yang didaulat oleh BPJB sebagai penemuan spektakuler dari Kerajaan Majapahit yang hidup atau berawal dari abad ke-13 Masehi. Demikian, saya kembalikan kepada Anda di Jakarta, Bayu dan juga Tisa. Yorian Yudistira mengabarkan langsung dari Mojokerto, Jawa Timur.